kembali lagi bersama saya selalu semua ini tanggal 1 Mei tempatnya jam 12 siang pesanan paket kita sudah datang yaitu cana angka ini tadi baru datang kita beli dikirim dengan CNA kita akan melakukan unboxing saya sudah saya sudah menyiapkan alatnya unboxing untuk nyantong unboxing dari sini dulu ya halo halo oh iya kaki 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 ini dia cana angka kaki pakai plastik durang iya kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan kelihatan gak? kemarin harganya berapa ini? 220 plus ongkir 220 plus ongkirnya ini juga peliharaan saya namanya Ciro ini baru umur 1,5 tahun ini gabungan dari golden dan kintamani halo 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 tadi ikannya baru datang sudah kita packing terus saya taruh ke itu tadi ikannya sudah kita keluarkan dari packing terus sudah kita lihat tadi terus sekarang ikannya kita taruh ke aquarium untuk penyesuaian suhu jadi itu tadi adalah cana ornatipinis dia itu maksimum sisinya itu 25 sampai 30 cm dia asli dari Myanmar dia itu sangat agresif sekali ya terus distribusi atau habitat dari ikan tersebut itu ikan ini itu datang dari wilayah yang sama tadi dari Myanmar terus sama dengan cana pulkra hanya beda bukit saja sama dari boeki, vileks, rakinsted, dan Myanmar jadi untuk cara pemeliharaannya itu kalau baru memelihara cana tersebut itu ukuran tanknya direkomendasikan 120 x 60 x 60 karena ikan ini bisa tumbuh maksimumnya 25 sampai 30 cm dia itu harus ada tempat sembunyinya arus dan air jenis disarankan untuk spesies ini jadi tidak sama dengan cana-cana yang lainnya itu diberi lampu tapi tidak terlalu terang karena kebanyakan kan orang-orang yang melihara ikan tanah yang barusan itu kan memeliharanya dengan lampu yang sangat terang itu sangat mengganggu terus ganti air itu tiap 2 minggu atau 3 minggu itu tidak cukup untuk membantu ikan tersebut supaya tidak stress terus makanan utama dari ikan itu cacing itu juga duyan, udang hidup, cacing tanah, terus jangkrik, terus udang super udang super yang udah kering itu ya tuh pembelian makannya itu tiap 3 hari 3 hari sekali jangan tiap hari nanti kalau pembelian makannya berlebih efeknya itu tidak bagus baik secara SPTK atau buat kesehatan ikan tersebut jadi untuk perbedaan ikan tersebut jantan atau betina betina itu pada top view ikan di usia dewasa kepala jantan itu lebih besar jadi kalau ikan cana itu kebanyakan kalau jantannya lebih besar ya rapah saat dewasa betina betina menjadi lebih besar dari jantan kepalanya itu perbedaannya kalau kecil itu kepalanya jantannya gede oke sebelum kita menaruh ikan cana tadi ke akuarium sebelum itu ini saya perkenalkan dulu cana-cana yang kita miliki ini namanya cana pulkra ini kita beli di hafiz tempat temen saya nanti kalau ada yang mau beli atau mau nyari cana berbagai jenis ini ada di kiosnya hafiz ada juga ada ini yang pulkra ini kemarin kita beli dua ini satu yang satunya disini tapi disini dipindah lagi kesini kita beli dua kemarin dan ini gondrong kita juga beli di hafiz ya asiatika ws ini udah gondrong terjadi udah galak galak banget disini sudah sepedi tinggal ini misi kita membuat dua pulkra ini dan ini menjadi galak terus yang mau kita masukkan ke dalam akuarium ini yang sudah kita siapkan adalah ini cana yang baru datang tadi maaf yang kelihatan kan ini tadi udah disesuaikan suhunya kasih contoh cara yang benar melepas ikan ke akuarium ini artinya ikan ini ini Rafael Suryawijaya melepas karet packingnya ngeri sekali atas bawah oksigen oksigennya banyak ini sembari Rafael melepas melepas karet ini asiatikannya keren banget tuh ini panjangnya berapa? asiatikannya? 14 cm ini baru 14 cm keren banget tuh ini buka dan kita masukkan airnya ke dalam plastik supaya ikannya tidak kaget supaya ikannya tidak kaget kita lakukan lagi kita pastikan ikannya latihkan sebentar setelah itu masukkan lagi ini cara cepat menyesuaikan suhunya untuk menyesuaikan suhu dan lepasnya itu harus pelan-pelan ya dibuat seperti itu dan akhirnya halo selamat datang di rumah baru ini kamu kasih nama siapa ini? belum tulis di komentar ya tulis di komentar bagusnya dikasih nama siapa ini ini gedenya nanti bagus banget keren ini nanti kamu latih mentalnya nggak? latih sia-sia ya itu udah sudah respon pelihara ikan seperti ini tuh enak dia itu lucu banget ini dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya ini kemarin sebelum kita masukin ikan ini kita siapin dulu ya kemarin kayak membersihin nguras menghias ini obatnya untuk untuk ikan ahuri flavin ya hiasnya ini kita beli di gaisnya havis kemarin ini yang ini 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 yang yang